Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Garut Ketua Perangkat Desa Kabupaten Garut, Sarif Hidayat bersama sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDW, sejauh Barat berujuk rasa di depan gedung sate, Bandung, Jawa Barat, Senin tanggal 6 Desember 2021. Mereka mengikut agar pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah penjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi serta mendorong segera terbitnya peraturan menteri dalam negeri tentang pemberian nomor ini aparatur pemerintah desa NIAVD. Bukan mau memprovokasi atau mau anarkis tapi kalau bahas sesudahnya unjuk kuningan unjuk kuningan bahwa Persatuan Perangkat Desa itu ada yang mana mungkin Perangkat Desa itu bebannya sangat berat apalagi dengan adanya pandemi dari tahun 2020 sekarang tahun 2021 dampak-dampak mulai dampak ekonomi, dampak mental semua mulai ke desa jadi desa itu dimulai urusan haram jadah sampai sadan saja raya. hari itu Bapak Gubernur yang saya hormati dan saya cintai sekali lagi, temuinlah kami karena kami ini bukan bajing luncat kami ini bukan pencahat tapi adalah pelayan masyarakat pelayan masyarakat sekali lagi Bapak Gubernur yang saya hormati dan saya cintai tolonglah temuin kami kalau tidak turun berarti permasalahan ini akan panjang karena Bapak jangan menganggap enteng perangkat desa di Jawa Barat itu banyak dari generasi milenial sampai generasi aki-aki ada yang mana telah menggabdi untuk desa demi desa, kekemajuan desa Bapak Gubernur, orang yang beri intelektual tinggi saya paham apalagi Bapak itu Alumi ITB Alumi ITB saya paham kami paham Bapak bisa melayani kami walaupun cuma 10 jam di gedung sate ini saya tidak akan meminta amal tapi temuinlah kami sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat kabarnya berita baik dalam proses draft kalau draft artinya sudah dibahas sudah babak final tinggal di tanda tangan jadi tepuk tangan untuk perjuangannya untuk NIPD nomor hindu perangkat daerah nah itu perangkat desa maaf nah itu sudah sudah di draft final jadi mudah-mudahan nanti kita kabar diperjuangannya seperti apa yang kedua anggaran untuk desa saya sampaikan hanya provinsi Jawa Barat Pak dari seluruh Indonesia yang provinsinya memberikan dana bantuan untuk aparat di desa termasuk ke badan permusawaratan desa dan PPDI PPDI pun saya naikkan yang tadinya 17 jutaan sekarang naik ke 22,5 nanti doakan seiring waktu namun COVID-19 beres kan duitnya ngumpul lagi jadi 50 juta dari rakyat kembali ke rakyat saya sampaikan ada yang hilang ratusan ribu di jalanan aku COVID-19 betul ada yang hilang jutaan di perusahaan-perusahaan ada yang hilang miliaran pemprov Jawa Barat hilangnya 5 triliun Pak 5 triliun teh eren ngebangun jembatan sementara ya mengurangi bantuan sosial riba bantuan 5 triliun makanya doakan dengan kita COVID-19 beres surut saya titip vaksinasi ditingkatkan supaya 2022 normal lagi ekonomi gerak lagi pendapatan naik lagi kalau pendapatan naik tadi bisa dikembalikan ke desa semaksimal mungkin tadi aspirasi 50 hayo hari atos na ayam kenapa tidak kan begitu tapi doakan situasi ekonomi berjalan kemudian aspirasi yang ketiga saya dengarkan sudah ada pemberhentian rotasi mutasi tanpa prosedur pemberhentian Pak pemberhentian sepihak yang tadi akan koordinasikan dengan Bupati dan para Bupati untuk memaksimalkan tidak boleh ada kesuwenang-wenangan di desa tanpa prosedur yang adil biasanya hal ini terjadi karena mungkin dasar peraturan belum maksimal atau orang bermain tafsir segala boleh segala sesuai dengan maunya Bandung ingin memperjuangkan kegantian jadi sudah saya dengarkan sudah centre ibaratnya nanti update-updatenya kita sampaikan melalui organisasi saja siap jabal suara kan jabal sudah juara 4 untuk juara Indonesia maka PPID ini untuk juara tujuh PPDI jabal juara PPDI jabal utang bayar presiden 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 presiden